Sosok pengirim Santet yang membuat Steffi Agnesia meninggal dunia hingga kini masih menjadi teka-teki publik. Dan untuk memecahkan misteri di balik kematian Steffi Agnesia tersebut, dalam kesempatan kali ini, seorang ahli spiritual, Caca Karolin, akhirnya mengungkapkan beberapa fakta yang mengejutkan. Menurut Caca Karolin, sosok pengirim Santet bukan hanya satu orang saja, melainkan lebih dari dua orang. Selain itu, disebutkan bahwa Steffi Agnesia dikirimkan jenis Santet tingkat tinggi yang memang sengaja ditujukan untuk mengakhiri nyawa. Untuk mengetahui fakta-fakta lainnya, maka inilah 5 fakta baru kematian Steffi Agnesia versi Cumi Top 5. Pasca video pengakuan Steffi Agnesia terkait Santet yang dialaminya kembali viral di media sosial, menyusul kepergiannya, belakangan ini beberapa ahli spiritual tampak mulai berdatangan dan memberitahu sesuatu yang tidak beres di dalam tubuh Steffi Agnesia. Iya, salah satunya seorang yang memiliki kelebihan atau yang biasa disebut indigo bernama Caca Karolin. Dalam kesempatan ini menyebut secara gamblang bahwa sosok pelaku yang mengirimkan Santet kepada Steffi Agnesia bukan hanya satu orang, melainkan dua orang atau bahkan bisa lebih. Sebenarnya persaingan bisnis itu adalah pengalihan. Pada dasarnya, si pelaku Santet ini tuh bukan cuma satu orang, tapi dua, dua orang yang aku baru lihat ya ya mungkin bisa lebih. Itu enggak karena persaingan bisnis, tapi emang karena merekanya itu iri dengki, enggak senang melihat orang lain bahagia, enggak senang melihat orang lain mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari dia, enggak senang ketika orang lain itu disukain banyak orang, enggak senang ketika banyak yang menyayangi si orang tersebut. Jadi timbulah rasa iri sakit hati, karena ketika seseorang itu punya penyakit hati, iri dengki, benci amarah, itu semua pasti menyatu di dalam dirinya dia. Jadi ketika si orang ini melakukan kebaikan apapun, itu pasti dibenci. Ketika orang ini mendapatkan kabar baik, apa segala macam kebagian itu, pasti dia iri. Jadi hindari penyakit hati, hindari circle yang di dalamnya itu ada orang yang emang benar-benar punya penyakit hati, karena itu berbahaya. Dua orang pengirim santet disebutkan sudah terlihat jelas dalam penerawangan atau mata batin Caca Karolin. Namun, mengingat soal kode etik, Caca Karolin pun menyatakan bahwa dirinya tak bisa mengungkapkan ciri-ciri, inisial, atau gender dari pelaku tersebut. Aku tidak bisa, apa ya, aku tidak bisa memberikan komentar, aku tidak bisa menyebutkan ciri-cirinya, aku tidak bisa memberikan inisialnya, dan aku tidak bisa memberikan gendernya, walau aku tahu kedua orang ini, kedua pelaku ini, tapi aku tidak bisa berbicara, karena aku punya kode etik. Tidak hanya mengungkap soal sosok pengirim santet, dalam kesempatan yang sama, Caca Karolin pun mengungkapkan terkait jenis santet yang dikirimkan oleh pelaku kepada Stevi Agnesia. Menurut penerawangan Caca Karolin, Stevi Agnesia dikirimkan jenis santet tingkat tinggi, yang pada dasarnya memang sengaja ditujukan untuk merenggut nyawa. Lantas, seperti apa bentuk santet yang dikirimkan pelaku kepada Stevi Agnesia? Sesuai penglihatan aku, almarhum ini, santetnya itu luar biasa ya. Yang pertama dikirim, dengan menggunakan santet yang medianya itu terlihat. Setelah itu, mentalnya dibikin down, setelah mentalnya dibikin down, dikirimin lagi, berupa santet yang dibentuk atau dialihkan menjadi penyakit medis. Padahal itu sebenarnya adalah santet. Berawalnya itu sakitnya itu dari bawah, karena memang santet itu pasti sakitnya itu dari bawah, dari kaki, terus pelan-pelan naik ke atas, ke tulang belakang, sini, pinggang. Kalau bagi wanita itu area perut atau rahim, atau di bawah rahim, itu pusatnya yang emang benar-benar bisa bikin target, apalagi targetnya wanita itu ya langsung meninggal. Mengaku sudah mengetahui sosok pengirim santet yang menyebabkan Stevie Agnesia meninggal dunia, Caca Karolin pun akhirnya memberikan pesan menohok kepada sang pelaku. Ya, Caca Karolin dengan tegas menyinggung soal karma buruk yang akan didapatkan kepada pelaku santet yang sampai menyebabkan seseorang meninggal dunia. Lantas, seperti apa karma buruk yang akan didapatkan oleh pelaku santet? Buat dua orang, pelaku utama yang mengakibatkan almarhumah Stevie berpulang. Ingat, kamu merasa menang saat ini. Apa yang sudah kamu lakukan, Kamu mungkin bisa berpikir akan menghilangkan karma burukmu dengan cara bersedekah setelah kamu berhasil melakukan hal tersebut, hal keji tersebut, kamu salah. Hati-hati, kamu. Dan keturunanmu yang berhubungan darah denganmu, itu akan mendapatkan karma. Karena apa? Karena kamu menghilangkan nyawa di mana seorang ibu yang meninggalkan anaknya, suaminya, dikala dia sedang berproses, benar-benar memperbaiki ibadahnya, dan menjadi orang baik. Ingat, yang kamu sakiti adalah orang baik. Karmamu akan mengejarmu kemanapun kamu pergi. Setelah dimakamkan, Stevie Agnesia hingga kini masih terus diperbincangkan publik. Mengingat Stevie Agnesia meninggal dunia, lantaran berkaitan dengan adanya hal yang tidak wajar. Berbagai spekulasi pun bermunculan, bahkan sempat ada topik yang memperbincangkan mengenai arwah Stevie Agnesia yang gentayangan. Untuk meluruskan isu-isu tersebut, Caca Karolin akhirnya memberikan penjelasan dari segi spiritual yang dimilikinya. Lantas, seperti apa pandangan Caca Karolin terkait arwah gentayangan? Jadi, kalau ada yang bilang, apakah arwah Stevie ini gentayangan? Tentu saja enggak. Dia melakukan banyak kebaikan. Ketika dia disolatkan, itu sehabis sholat Jumat, dan itu banyak yang turut ikut menyolatkan dia. yang mendoakan juga banyak. Dari anak yatim yang dia beri santunan, dari orang-orang yang dia bantu, dan itu enggak sedikit. Jadi, kalau dibilang arwah Stevie ini gentayangan, jelas tidak. Karena dia ikhlas atas sakit yang dia derikta, dia sudah memaafkan atas orang yang sudah menyakiti dia, dan dia sudah emang benar-benar menyerahkan semuanya sama Allah. Jika dia dipanggil, dia sudah ikhlas dan dia sudah memaafkan orang yang sudah menzolimi dirinya. Jadi, tidak mungkin arwahnya gentayangan. Karena tidak ada emosional yang dia tinggalkan selama dia sakit dan dia menghempuskan nafas terakhirnya itu, dia tidak meninggalkan emosi marah atau dendam itu tidak sama sekali. Jadi, Alhamdulillah, jalannya mulus. Terima kasih telah menonton!